Tegak Teki Pertama Rivki adalah seorang arsitek yang sangat hebat guys. Pada suatu hari, ia memiliki teknologi bangunan yang canggih banget. Bosnya meminta untuk mempresentasikan hasil karyanya ke para klien tuh. Tapi saat mempresentasikannya, para vendor gak boleh memfoto hasil karya Rivki. Setelah selesai mempresentasikan, Rivki pun memanggil security untuk menangkap salah satu orang vendor tersebut. Tapi mereka semua beralasan kalau mereka gak ngefoto hasil karya Rivki. Orang pertama mengatakan, Wah aku sama sekali gak ngefoto karya tersebut pak. Justru aku sangat kagum dengan hasil itu. Karena Pak Rivki benar-benar sangat keren. Lagian aku juga udah bekerja sama dengan perusahaan ini lebih dari 10 tahun. Jadi mana mungkin aku mengkhianatinya. Orang kedua berkata, Aku gak mengambil gambar saat sedang dipresentasikan karyanya pak. Aku cuma menanyakan dan sangat kepo dengan konstruksi yang keren ini. Aku rasa juga hasil karya ini bakal aku keras apabila segera dipublikasikan. Orang yang ketiga berkata, Aku gak mungkin mengambil foto hasil karya ini pak. Aku ini vendor yang sangat lama bekerja sama dengan perusahaan ini. Bos dari perusahaan ini aja sahabatku. Dan Rivki adalah adik kelasku di kampus dulu. Aku pun sangat menghargai setiap karya-karya dari perusahaan ini. Lagian aku juga memiliki saham di sini. Jadi mana mungkin aku melakukannya. Setelah mendengar alasan mereka, Akhirnya sekuriti menangkap salah satunya. Menurut kalian siapakah yang ditangkap oleh pak sekuriti? Langsung aja 10 detik untuk kamu cari tahu pelakunya. Udah ketemu jawabannya? Betul kalau kamu menjawab orang yang membawa tumbler ini. Karena orang ini aja yang membawa botol tumbler saat sedang mendengar presentasi karya Rivki. Dan udah gitu pada saat presentasinya, Ia selalu mengarahkan botolnya ke konstruksi tuh. Udah pasti dia sedang memvideokan semua konstruksinya ya. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua Pada suatu, ada bu Ajeng yang merupakan seorang ibu rumah tangga sedang berbelanja banyak sekali kebutuhan sehari-hari rumahnya di suatu supermarket. Karena kebetulan bu Ajeng berencana akan meninggalkan rumahnya selama 2 hari untuk keluar kota dan kebetulan di sana juga sedang turun salju. Ia pun menaruh semua makanannya di dalam kulkas untuk persediaan orang di rumah. Setelah kembali dari luar kota, bu Ajeng kaget karena kulkasnya sudah kosong. Di rumah itu gak ada yang tahu kalau bu Ajeng pergi keluar kota hanya 2 hari. Ia mencurigai pelakunya adalah orang yang ada di rumahnya. Yang pertama, Minah ART-nya. Ia berkata, Aku di rumah hanya masak makanan seperti biasa. Perasaan aku lihat makanan di kulkas masih banyak deh. Kenapa sekarang kosong ya? Aku jadi kebingungan bu, tapi sebenarnya bukan aku kok pelakunya. Yang kedua, Sabto turkan kebunnya. Ia berkata, Aku gak tahu soal makanan yang hilang itu bu. Aku 2 hari ini lagi memotong rumput karena sudah mulai panjang di taman. Aku setiap hari makan makanan yang disediakan oleh Mbak Ijah. Jadi mana mungkin aku yang mengambilnya. Yang ketiga, Arkan anaknya berkata, Saat ibu pergi, aku cuma main game online di kamar aja. Kalau aku keluar, paling cuma ambil minum dan makan masakan dari Mbak Ijah. Aku lagi menyelesaikan misi dari game bu, karena misinya sangat sulit sekali. Setelah mendengar alasan mereka semua, akhirnya bu Ajeng tahu siapa yang telah melakukannya. Menurut kamu, siapakah orang yang mengambil semua makanannya? Langsung aja 10 detik untuk kamu cari tahu pelakunya. Jawabannya adalah Sabto guys. Karena ngapain ya saat musim salju ia memotong rumput, yang ada malah mesin pemotongnya rusak terkenal salju tuh. Hayo, siapa aja nih yang jawabannya sama kayak aku? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga Pada siang hari, cuaca lagi panas banget, sekitar 40 derajat Celcius. Sandi pergi ke supermarket untuk beli es krim kesukaannya dan dimakan di rumah. Saat sampai di rumah, ia meletakkan es krimnya di kulkas dan ingin ke toilet. Saat Sandi selesai dari toilet dan ingin makan esnya, tiba-tiba es krim tersebut sudah hilang. Karena curiga pada saudaranya, Sandi pun langsung memanggil mereka yang ada di rumah. Yang pertama ada Rodi. Ia berkata, Aku sama sekali gak tau es krimmu dimana. Aku dari tadi lagi sibuk di kamar untuk mengerjakan tugas dari guruku. Karena tugas ini akan dikumpulkan besok, jadi aku gak mungkin ngambil es krimmu. Yang kedua ada Desi. Ia bilang, Aku dari tadi lagi menonton drama kesukaanku, jadi aku gak mungkin ya ngambil es krimmu. Aku aja nonton di kamarku sambil minum es kola kesukaanku. Karena aku cek di HP, kalau hari ini cuacanya panas banget. Yang ketiga ada Yogi. Ia bilang, Aku baru aja pulang dari rumah temanku. Karena hari ini ada tugas dan mengambil data tugas di rumahnya. Hari ini cuacanya sangat panas. Untung temanku membuatkan kuah es kelapa manis yang sangat segar. Jadi, mana mungkin aku ngambil es krimmu? Setelah menanyakan saudaranya, akhirnya Sandi pun tahu siapa yang telah memakan es krimnya. Menurutmu siapa di antara saudara Sandi yang telah memakan es krimnya? Langsung aja 10 detik untuk kamu cari tahu pelakunya. Gimana guys, kalian udah tahu siapa yang telah memakan es krimnya Sandi? Yap, selamat buat kalian yang menjawab Yogi. Karena coba deh kalian perhatikan. Kalau dia abis makan es kelapa, kenapa di maskernya ada noda coklat ya? Udah pasti dia telah berbohong tuh. Hayo, tadi kalian curiganya sama siapa nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Pada suatu hari terjadi perampokan di salah satu rumah di daerah Bintaro. Hujan saat itu sedang turun dan rumah itu terlihat sangat berantakan. Sang pemilik menelpon polisi dan mengatakan kalau mereka curiga pada para tetangganya. Karena mendapatkan laporan itu, akhirnya polisi pun menghampiri para tetangga korban. Tetangga pertama mengatakan, Aku sama sekali gak tahu tentang perampokan itu pak. Tadi saya sedang pergi ke rumah teman saya untuk ngambil barang yang ketinggalan. Rumah temanku juga gak jauh kok dari komplek ini. Pada saat kejadian, aku lagi ada di sana dan gak mungkin dong aku pelakunya. Tetangga yang kedua mengatakan, Saya baru aja mencari makanan di depan komplek pak. Karena hari ini istri saya sedang pergi dan tidak ada yang memasak. Makanya aku pergi keluar walaupun hari ini sedang hujan deras. Saya sama sekali gak tahu siapa yang telah melakukan perampokan itu. Dan justru bukan saya dong pelakunya. Tetangga yang ketiga berkata, Aku seharian ini di rumah aja pak. Aku gak jadi pergi sama temanku karena cuaca di luar yang menggagalkan recana kami. Aku gak mungkin dong melakukan perampokan di rumah tetanggaku. Aku aja kenal dekat dengan dia. Masa aku tega merampok rumahnya? Setelah mendengar alasan dari para tetangga, polisi masih kebingungan untuk menemukan pelakunya. Tapi polisi yakin ada di antara orang-orang itu yang telah berbohong. Menurut kalian, siapakah yang telah berbohong? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Jawaban kalian siapa nih? Yup, ini adalah tetangganya. Karena kalau kalian mendengar alasannya, dia bilang pergi ke tempat temannya. Tapi kok payongnya gak basah sama sekali ya? Padahal di luar sedang hujan deras. Jadi udah pasti dia berbohong untuk menghindari polisi. Hayo, jawaban kalian sama gak kayak jawabanku. Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima Di teka-teki terakhir ini menampilkan dua orang yang lagi melakukan pekerjaannya. Dengar-dengar katanya ada seseorang di antara mereka yang merupakan pembunuh yang sangat sadis. Coba kalian perhatikan salah satunya ya. Karena kalian akan nemuin beberapa klu untuk menjawab teka-teki ini. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tau aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax